BUDILUHUR Kembali lagi di BUDILUHUR News Pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu Pendiri Yayasan BUDILUHUR Cakti, Bapak Zaitun mengadakan seminar tentang kebudiluhuran Mohon maaf, maksud saya kebudiluhuran Seminar ini didatangi oleh dosen-dosen UNTAS BUDILUHUR Seperti apa liputannya? Berikut Hari ini berkepatan yang disebut Hari Ibu Mengapa sih Hari Ibu kok diperingati? Dimana hakikatnya? Makananya apa sebenarnya perlunya Hari Ibu diperingati? Yuk kita komitmen bareng Jangan-jangan nanti kita sayangnya aja Kalau misalnya sedang ada pengumuman Guru besar, bayangkan Anggota Senat yang duduk misalnya di depan Para undangan, ada yang main SMS Nah jadi Fatir, di seminar tadi Itu adalah seminar yang hanya dihadiri oleh dosen-dosen UNTAS BUDILUHUR Ya benar sekali Acara itu hanya dihadiri oleh dosen-dosen UNTAS BUDILUHUR Karena Pak Zaitun ingin bagaimana dosen-dosen itu menerapkan nilai-nilai kebudiluruhan Dalam dunia pendidikan Dan diasolisasikan kepada mahasiswa dan mahasiswa UNTAS BUDILUHUR Jadi mahasiswa dan mahasiswa UNTAS BUDILUHUR tidak hanya nama kampusnya Tapi karakteristik atau attitude dari mahasiswanya pun menjadi berbudiluhur pastinya Nah wow bagus banget ya Karena setiap organisasi juga harus memiliki karakteristik Dan kampus kita tercinta ini memiliki karakteristiknya yaitu Cerdas berbudiluhur Benar sekali, sesuai artinya Kalau cerdas tapi tidak memiliki keuluhuran Itu dua hal yang tidak bisa disangkutkan Pisahkan ya Karena cerdas harus berbudiluhur dan berbudiluhur juga harus cerdas ya Berita selanjutnya datang dari Festival Film Dokumentar UNTAS BUDILUHUR Sesaat lagi hanya di Budiluhur News